Assalamualaikum MG Listeners Tak terasa, udah seminggu saya berada di Mekah, Arab Saudi Bekerja sebagai jurnalis sekaligus menjadi petugas haji PPIH Arab Saudi 2022 Jemaah Indonesia juga sudah mulai berdatangan ke Mekah Usai menjalani arba'in di Madinah selama 8 hingga 9 hari Nah, ada yang perlu diperhatikan nih bagi para jemaah calon haji Ataupun bagi Anda yang memiliki keluarga atau kerabat yang akan berangkat haji tahun ini Menurut Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Mekah Dr. Imran Saleh Tim Kesehatan mencatat bahwa hipertensi merupakan jenis penyakit komorbit terbanyak Yang dimiliki jemaah sebanyak 15.000 orang Sementara diabetes ada di urutan kedua terbanyak dengan 5.600 orang Ada pun penyakit jantung menjadi komorbit ketiga terbanyak dengan 1.700 orang Penyakit ini yang berpotensi membuat pelakunya tidak bisa beribadah secara baik Dan dapat dipicu dari masalah dehidrasi Para jemaah pun diharapkan dapat memperhatikan kondisi kesehatannya Dan berkonsultasi dengan para petugas agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik Salah satunya dengan memberi jeda waktu antara satu ibadah ke ibadah selanjutnya Misalkan saat tawaf 7 keliling di Masjidil Haram Sebaiknya jemaah dengan penyakit komorbit tersebut melakukan tawaf dengan jeda istirahat di setiap putaran Begitu pula saat sai Sebaiknya beristirahat 2 menit di setiap sisi bukit sofa ataupun marwah Karena ini dapat menurunkan tensi darah kembali normal saat aktivitas ibadah yang tinggi Jangan lupa untuk selalu minum air putih untuk menjaga diri dari dehidrasi dan memakai masker Agar terhindar dari berbagai penularan penyakit seperti COVID-19, ispa hingga antisipasi terkena adanya badai pasir Demikian beberapa tips yang diberikan tim kesehatan PPIH Arab Saudi Semoga bermanfaat dan para jemaah calon haji pun dapat menjadi haji yang mabrur Amin amin ya robbal alamin Yusra Ismail melaporkan untuk 94.7 FM MG Radio Network More Than Just News Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh